Intro Halo Ladies, balik lagi di Youtube channelnya Merah Muda Masih bersama saya, Dia Ariyanti Di video kali ini kita mau ngomongin soal relationship Kalian pernah gak punya pacar atau mantan pacar yang ngeselin? Ya namanya juga manusia ya, gak ada yang sempurna Pasti ada aja beberapa hal yang mereka lakukan Itu yang bikin kita semua sebel Tapi kalau misalnya pasangan kamu tuh suka mengancam akan mengakhiri hubungan Cuma karena masalah sepele Atau cemburu berlebihan dan gak membolehkan kamu untuk ketemu sama siapapun Bisa jadi itu tanda kalau kamu ada dalam sebuah toxic relationship Pengen tau tanda-tandanya? Langsung aja kita simak Satu, menghitung kesalahan pasangan Ini hubungan apa kompetisi setak bola sih? Kok main hitung-hitungan kesalahan? Di dalam hubungan, kamu dan pasangan pasti akan mengalami masalah dan perdebatan Mulai dari debat soal perkara yang serius sampai yang sepele banget Hati-hati kalau kamu dan pasangan udah mulai mengungkit-ungkit kesalahan siapa yang paling besar Ini menunjukkan kalau komunikasi kalian udah gak sehat, Ladies Dua, cemburu berlebihan Katanya sih cemburu itu pertanda sayang, Ladies Tapi kalau cemburunya berlebihan sampai gak boleh kontak sama temen cowok lain Bahkan sampai meriksa handphone dan hack akun kamu Ini sih bukan tanda sayang Ini tandanya dia gak percaya sama kamu Padahal selain komunikasi, pasangan harus saling percaya supaya hubungan bisa tetap sehat Tiga, menyalahkan kamu kalau lagi bad mood Kalau lagi capek dan bad mood, enaknya emang dihibur dan diperhatikan sama orang-orang terkasih ya, Ladies Kadang cowok juga mau diperhatiin kayak gini Tapi kalau pasanganmu tau-tau marah dan bilang kalau kamu bikin moodnya tambah jelek Dan gak bilang juga apa yang sebenarnya diinginkannya atau apa yang harusnya kamu lakukan Sebaiknya waspada, Ladies Empat, mengancam hubungan Lupa bales chat, langsung ngancam putus Dia liat kamu ngobrol sama temen cowok, ngancam putus Loh, emangnya gak bisa diomongin baik-baik ya? Kalau karena suatu hal atau masalah yang sepele pasangan suka mengancam akan mengakhiri hubungan kalian Fix banget ini mah kalau hubungan kalian termasuk toxic relationship Ini adalah salah satu bentuk manipulasi karena dia sengaja membuat kamu takut dengan ancaman putus hubungan tiap kali kamu melakukan kesalahan Lima, meninginkan kamu sepenuhnya Walaupun terdengar romantis, tapi coba bayangin Kalau pasangan kamu mau kamu ketemu dan berinteraksi dengan dia seorang sampai udah gak bisa lagi ketemu dengan teman dan keluarga kamu dengan leluasa Menurut psikoanalisis dari New York, Dr. Sue Cowett Mengisolasi pasangan dari teman maupun keluarganya merupakan bentuk upaya kendali dan manipulasi yang dilakukan pasangan dengan menjauhkan pihak lain yang dapat mengganggu kendalinya Ih, serem Enam, super kompetitif Kompetisi kecil dalam hubungan adalah hal yang baik dan bisa bikin hubungan jadi lebih seru Tapi kalau pasanganmu selalu gak suka dengan keberhasilan kamu, hmm waspada ladies Menurut psikoterapis dari New York, Rebecca Hendricks Kompetisi juga bisa menjadi tanda toxic relationship Yakni ketika pasanganmu tidak merasa senang dengan pencapaian yang kamu peroleh Jika kamu menemukan dirimu menyembunyikan keberhasilanmu terhadap pasanganmu karena takut mereka akan cemburu atau mencoba menjatuhkanmu Maka kamu jelas berada dalam toxic relationship 7. Membangun dinding komunikasi Pasangan kamu seperti punya beberapa topik yang benar-benar gak mau dia bahas Kalau dia terus menolak membicarakan topik penting tertentu atau mengalihkan pembicaraan dengan berbagai cara Bahkan sampai beliin kamu barang untuk mengalihkanmu dari pembicaraan itu Well, berarti hubungan kamu udah memasuki area toxic relationship 8. Kamu gak jadi dirimu sendiri Biasanya ketika menjalin hubungan, kita akan mengalami beberapa perubahan Tapi kalau perubahanmu membuat kamu kehilangan dirimu sendiri berarti itu bukan hal yang sehat dan harus kamu hindari, ladies 9. Kamu tidak lagi merasa bahagia Emang gak semua hubungan bisa langsung bikin kamu bahagia, ladies? Tapi kalau pasanganmu gak bisa membantumu membangun kembali dan memberimu harapan bahwa tujuan yang kamu inginkan dapat tercapai Waspada, ladies Ini adalah potensi kamu terjebak dalam toxic relationship Nah, itu dia tanda-tanda yang harus kamu waspadai supaya kamu gak terjebak dalam hubungan yang gak sehat atau malah lebih berbahaya lagi kayak toxic relationship Sampai sini aja dulu video tentang relationship kita kali ini Nanti kita bakal balik lagi ngomongin berbagai hal tentang relationship di video-video selanjutnya Jadi jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow social medianya merahmuda.com Dan juga baca artikelnya di merahmuda.com yang langsung Sampai ketemu Dan juga baca artikelnya di video selanjutnya Terima kasih telah menonton